Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat TD Kreatif Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat disini Di depan saya sudah ada Bahan-bahan ini ya Bahan elektronik Yang pertama ini ada modul powerbank Ya seperti ini modulnya Sobat ya Ini yang kecil Dan ada modul step up ya MT3608 yang 2A DC Ini bisa di Naikkan ya Untuk voltase nya Untuk arus nya Sampai 12 volt Dan ini ada voltmeter digital Seperti ini yang 3 digit ya Dan ini ada USB Bekas female ya Sobat Kreatif Ini bekas dari Modul powerbank rusak Sobat Kreatif Dan ini ada Switch on off Dan ada beberapa kabel Dan ini juga ada Lembaran Pipa plastik ya Yang sudah saya lubangi Dan ini ada bekas botol Dan sudah saya lubangi juga ya Nanti untuk wadahnya Untuk tempatnya Dan oke Sobat Kreatif Simak sampai selesai ya Supaya nanti tahu Untuk apa Alat ini Oke langsung saja Sobat Disini saya sudah menyiapkan Ada baterai ya Ini sebenarnya saya memakai 3 baterai ya Sobat Kreatif Tapi yang satu lagi Sudah ada kabelnya Dan disini saya akan jumper ya Untuk kedua baterai ini Positif dan juga Ketemu positif Ini baterai bekas Modul powerbank Sobat Kreatif Kalau tidak ada Bisa juga bekas Baterai handphone ya Sobat Kreatif Baterai smartphone Bisa digunakan Kalau mungkin Disesuaikan saja Dengan wadahnya ya Karena kebetulan Saya mempunyai Ataupun sudah menyiapkan Wadahnya itu Kecil Jadinya disini saya menggunakan Baterai bekas Powerbank saja ya Supaya nanti Untuk Wadahnya Ataupun tempatnya Bisa pas ya Sesuai dengan ukuran Baterainya Ya seperti ini Dijumper ya Untuk Baterainya Positif Bertemu positif Dan negatif Ketemu negatif Sobat Kreatif ya Dipararel Dan nanti ada satu lagi ya Baterainya ditambah Jadi semuanya ada tiga Seperti ini sobat Sobat Kreatif Sebelum saya rakit Disini Untuk alat ini nantinya Akan sangat berguna sekali ya Jika sobat kreatif Yang hobi Oprac-oprac Di bidang elektronik Bisa mungkin Yang biasa Service-service lampu ya Service lampu LED Alat ini nanti bisa Banget ya Dipergunakan Mungkin untuk Tes-tes lampu ya Untuk tes lampu Yang mati ya Jadi bisa Memakai alat ini nantinya Dan ini Untuk Polometer digitalnya Saya akan Masukkan ke dalam ya Saya akan Posisikan di Bersebelahan Dengan baterai Sobat Kreatif Disini Posisinya nanti Dan saya Persingkat saja Disini Kebetulan Saya sudah Masukkan ya Dan saya LEM Dan ini Untuk modul Step up Kabel dari Voltmeter nya Kan ada Dua ya Plus dan Minus Saya gabungkan Disini Saya tambahkan Satu kabel lagi Ini nantinya Akan saya gabungkan Ke bagian Pin out Pin out Yang ada di Step up Modul Dan untuk Kabel tambahan Ini 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 yang Saya gabungkan Itu nantinya Akan saya Sambungkan Ke USB Tipe E Yang tadi Yang female Yang Bekas Modul Powerbank Seperti ini Digabungkan Ini Sudah Selesai Saya Persingkat Supaya Tidak Terlalu Panjang Untuk Durasinya Dan Disini Saya Menampahkan Kabel Ini Untuk Input Sobat Ini Nantinya Akan digabungkan Ke Modul Powerbank Atau Juga Langsung Ke Baterai Juga Bisa Ini Karena Nantinya Tergabung Juga Dengan Pin Baterai Yang ada Di Modul Powerbank Tapi Nanti Saya Akan Pasangkan Saklar Dulu Supaya Kalau Alat Ini Tidak Dipakai Bisa Dimatikan Atau Dinon Aktifkan Supaya Untuk Arus Baterainya Tidak Terus Berjalan Ke Modul Voltmeter Digital Jadi Kalau Alat Ini Mau Dipakai Tinggal Dihidupkan Saja Melalui Saklar Baterainya Sobat Sobat Kreatif Jadi Ini Akan Awet Untuk Baterainya Ya Seperti Ini Sudah Sudah Terpasang Untuk Step Up Itu Yang Saya Tekan Karena Ini Masih Belum Kering Untuk Lem Dan Lubang Di Atas Untuk Memuter Untuk Memutar Menurunkan Ataupun Menaikkan Tegangannya Kita Tinggal Menggunakan Obeng Minus Yang Kecil Untuk Memutarnya Dan Ini Untuk Modul Untuk Ini Ya Apa Soket USB Tipe E Female Dan Untuk Yang Plus Itu Ada Di Bagian Kalau Kita Posisi Begini Di Bagian Kanan Sobat Jadi Sobat Kreatif Bisa Mengurut Saja Ataupun Menyamakan Yang Dengan Yang Ada Di Kabel Jadi Kita Tidak Kesulitan Untuk Menentukan Mana Pin Negatif Dan Juga Manap Pin Positif Dan Ini Sudah Tersolder Untuk Kabel Lalu Saya Masukkan Kesini Karena Ini Sudah Saya Lubangi Sebelumnya Untuk Posisinya Untuk Dudukan Dudukannya Supaya Tidak Kepanjangan Durasi Videonya Makanya Disini Saya Sudah Untuk Wadahnya Sudah Saya Bentuk Sedemikan Rupa Supaya Nanti Kalau Pas Dirangkai Langsung Tinggal Dimasukkan Saja Dan Ini Untuk Saklar Saya Tambahkan Kabel Dulu Ini Untuk Ke Battery Ataupun Ke Modul Powerbank Bagian Plus Nantinya Dan Itu Kabel Yang Saya Solder Baru Saja Itu Adalah Bagian In Plus Dari Modul Step Up Seperti Ini Tinggal Digabung Saja Kabel Dari Battery Terus Dari Saklar Yang Plus Yang Merah Itu Ada Tiga Kabel Jumlahnya Nanti Digabung Saja Sobat Begitu Juga Dengan Kabel Yang Minus Nya Ada Tiga Kabel Juga Tinggal Digabung Saja Sobat Ya Ini Untuk Modul Powerbank Saya Sudah Lamp Disini Jadi Nanti Alat Ini Bisa Juga Untuk Sebagai Berfungsi Sebagai Powerbank Ya Bisa Juga Untuk Mungkin Kalau Handphone Sobat Kreatif Menggunakan Alat Ini Sobat Kreatif Jadinya Ini Bisa Multi Fungsi Ya Bukan Hanya Sebagai Alat Service Ataupun Mungkin Kalau Kita Suka Oprac Elektronik Ini Bisa Digunakan Dan Juga Bisa Digunakan Sebagai Powerbank Ya Ini Untuk Kabel Saya Tambahkan Tima Dulu Dan Ini Sudah Saya Gabung Kan Untuk Ketiga Kabel Seperti Ini Sobat Ya Ini Agak Rumit Ya Tapi Kalau Sobat Kreatif Menggunakan Casing Atau Wadah Yang Bagus Ya Mungkin Yang Tidak Seperti Ini Karena Ini Wadah Bekas Botol Botol Plastik Jadinya Harus Benar Benar Extra Sabar Ya Untuk Merangkainya Karena Terlalu Sempit Ya Seperti Ini Sobat Jika Sobat Kurang Paham Bisa Diulangi Ya Videonya Mungkin Kalau Sobat Kreatif Ingin Membuat Alat Seperti Ini Tahap Demi Tahap Bisa Di Mungkin Di Screenshot Jadi Supaya Nantinya Sobat Kreatif Tidak Perlu Repot Memutar Ulang Videonya Ya Ini Untuk Modulnya Sudah Saya Hidupkan Ya Saya Tes Sebelum Saya Rapihkan Untuk Casing Dan Menyala Tadi Karena Kebetulan Untuk Lampu Indikator Yang Ada Di Modul Voltmeter Digital Nya Kan Itu Warna Kuning Jadi Kurang Kelihatan Ya Kalau Sobat Kreatif Ingin Membuat Bisa Menggunakan Itu Warnanya Yang Merah Jadi Untuk Tulisannya Kelihatan Ya Tidak Seperti Ini Warnanya Kuning Jadi Kurang Kelihatan Sobat Ya Jadinya Mungkin Kalau Di Tempat Kelab Kelihatan Untuk Tulisannya Dan Ini Sudah Selesai Saya Tes Cas Dulu Ini Untuk Alat Dan Sudah Mengisi Ya Normal Untuk Modul Power Bank Dan Bisa Disimak Ini Posisinya Sekarang Menunjukkan Arus Di Step Up 11,8 Oh Ya Posisinya Kalau Nanti Ingin Digunakan Ke Kalau Dibutuhkan Untuk 5 Pol Tinggal Diturunkan Saja Ya Arusnya Atau 3,7 Pol Bisa Juga Nah Sekarang Saya Tes Ini Lampu 12 Pol Ya Sobat Kratip Tadi Kan Posisinya Di Angka 11,8 Pol Jadi Ini Bisa Menghidupkan Lampu 12 Pol Dan Sekarang Saya Akan Tes Di Lampu HPL Yang 3,7 Pol Saya Akan Turunkan Dulu Sampai Ke Angka 4 Juga Bisa Angka 4 Mungkin 4,2 Ataupun 4,7 Juga Bisa Itu Untuk Lampu HPL Terang Ini Sudah Menunjukkan Di Angka 4,7 Berapa Kurang Kelihatan Ini Kalau Diturunkan Tegangannya Untuk Lampu Di Voltmeter Digital Menyalanya Kurang Terang tapi kalau di posisi up di posisi angka 8 ke atas 8 pol itu dia menyalahnya terang di bagian angkanya seperti ini dan ini sudah bisa berfungsi di arus 5 polnya ini sudah berguna nantinya sangat berguna nantinya sobat kreatif seperti ini alatnya ini multi fungsi sobat kreatif jadinya untuk satu alat ini bisa bermacam-macam bisa untuk servis-servis mungkin perbaikan-perbaikan lampu di rumah ataupun barang elektronik yang lainnya yang menggunakan tes-tes ataupun untuk mengetes-ngetes komponen ini juga bisa digunakan dan ini saya coba untuk modul powerbank apakah bisa mengisi saya tes ke ini saja ya modul modul charge ini hidup ya jadi ini sudah berfungsi untuk modul powerbanknya oke sobat kreatif jangan lupa ya untuk dukungannya untuk channel td kreatif supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan ide-ide bermanfaat untuk sobat kreatif semua dan terima kasih semoga video kali ini bermanfaat sobat kreatif sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih